Nikita Mirzani mengecam aksi Puan Maharani saat rapat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia juga mengancam akan mendatangkan sosok ini. Siapa dia? Saksikan info selengkapnya di Femen Frame. Hai, balik lagi bersama Mas Rida. Belakangan ini Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sangat disoroti di tanah air. Hal ini lantaran beberapa poin di dalamnya dianggap merugikan sejumlah pekerja. Sejumlah selebriti tanah air turut buka suara. Di antaranya adalah Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ikut mengomentari insiden dimana diduga Ketua DPR Puan Maharani memantikan mikrofon anggota fraksi Partai Demokrat saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja saat itu. Bintang film Comic 8 tersebut mempertanyakan alasan Puan Maharani melakukan hal itu. Sebab menurutnya apa yang dilakukan oleh anak dari Megawati Soekarno Putri itu dianggap mencederai demokrasi. Di Instagram story-nya itu juga Nikita Mirzani memberikan sindiran pedas kepada Puan Maharani dengan mengingatkannya soal Pancasila. Halnya sekedar mengingatkan, Nikita Mirzani juga mengatakan kalau Puan Maharani lupa tentang Pancasila, ia akan menyodorkan seseorang. Orang yang dimaksud Nikita Mirzani tersebut talain adalah selebgram Tante Lala. Sebagai informasi, Tante Lala ini adalah sosok yang viral di media sosial saat dirinya mengajarkan sang anak menghapal Pancasila saat belajar online. Di videonya yang viral terlihat Tante Lala menunjukkan ekspresi geramnya saat sang putra tidak bisa menghapal Pancasila dengan baik dan benar. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Maha, M-A-M-A-H-A-M-A-H Pancasila satu ketuhanan yang maha esa. Lebih lanjut, di postingan instastory lain, Nikita Mirzani menunjukkan video Puan Maharani yang tampak menekan tombol untuk mematikan mikrofon anggota fraksi Partai Demokrat. Sambil melingkari tangan Puan Maharani, Nikita Mirzani menuliskan, Ibu Puan ini loh suka jayel aja jarinya. Unggahan instastory Nikita Mirzani saat mengkritik Puan Maharani tersebut lantas dibagikan sejumlah akun gosip di Instagram. Netizen beramai-ramai mengomentari aksi Nikita Mirzani dan mendukung aksi dari ibu tiga anak itu. Itu tadi berita tentang Nikita Mirzani yang mengkritik aksi Puan Maharani pada sidang paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Saksikan terus program Fame & Frame di kanal Youtube Banjarmasinpost News Video. Jangan lupa untuk like, share, komen, serta subscribe channel Youtube kami. Dadah! Dadah!